Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada informasi heboh terkait pengakuan menjadi adalah Imam Mahdi Hai saya ambil dulu bacakan textualnya dari demokrasi date ID dengan judul pria di Aceh diamankan warga usai mengaku dirinya adalah Imam Mahdi seorang pria berinisial air umur 2029 tahun diamankan oleh warga karena mengaku sebagai Imam Mahdi di Masjid al-Khalifah Ibrahim kecamatan Matangkuli Aceh Utara Kapolres Aceh Utara AKBP Risa Faisal mengatakan air yang merupakan warga kecamatan payabakong itu diamankan oleh warga pada Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat setelah mengambil mikrofon masjid dan menyatakan ia adalah seorang Imam Mahdi saudara air mendatangi masjid besar al-Khalifah Ibrahim Matangkuli lalu masuk ke area masjid dan langsung mengambil mikrofon lalu menyebut dirinya Imam Mahdi kata Risa Kamis 20 Januari 2022 Kapolres AKBP Risa meneturkan ada pun kalimat yang disampaikan air bahwa dirinya Imam Mahdi anak dari Rasulullah dan ingin menyampaikan pesan-pesan saya adalah Imam Mahdi anak dari Rasulullah Muhammad saya hanya ingin menyampaikan pesan-pesan dari Rasulullah sebut Risa mengulangi ucapan yang menyampaikan air tak lama setelah air mengumumkan dirinya sebagai Imam Mahdi kata Risa air langsung diamankan oleh warga yang pada saat itu sedang berada di dalam masjid air kemudian juga dibawa Kopolsek Matangkuli diamankan Kopolsek Matangkuli untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena pada saat itu warga mulai marah air atas apa yang telah dilakukannya di masjid ujarnya setelah sempat diamankan petugas diketahui air ternyata mengalami gangguan kejiwaan hal itu berdasarkan keterangan dari pihak keluarga air diamankan Kopolsek Matangkuli untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena pada saat itu warga mulai marah air atas apa yang telah dilakukan di masjid ujarnya setelah sempat diamankan petugas diketahui air ternyata mengalami gangguan jiwa air diduga kuat mengalami gangguan jiwa menurut keluarganya sepulan dari menuntut ilmu agama di wilayah Lantuba Aceh Besar ia sudah mulai menunjukkan tingkat aneh serta sering berbicara ngaur terkait dengan perihal agama kini air telah diserahkan kepada keluarga dalam keadaan aman dan baik kata AKBP Risa Faisal sebagaimana diketahui ajaran Islam juga mengenal gelar Al-Mahdi biasa disebut juga Imam Mahdi yang disandang seorang pria yang mendapat bimbingan dan petunjuknya dalam setiap langkahnya Imam Mahdi yang datang pada akhir jaman memimpin dengan keadilan setelah sebelumnya dunia dipuni kejaliman hanya saja kapan Imam Mahdi ini akan datang dan dimana serta siapa tidak ada teks yang kuat Hai demikian sederaku informasi terkait kejadian ini jadi kalau saya melihatnya ini bisa ya Hai ah bisa tidak juga itu menurut saya karena kan tidak ada yang tahu kapan datangnya Imam Mahdi di mana tempatnya siapa ke Imam Mahdi dan sebagaimana cara Imam Mahdi tampil ya kan sampai saat ini masih orang menyerang-nyira tahun kapan hari apakah tidak ada yang tahu bisa kedatangan pertama kali itu seperti apa belum ada yang tahu Hai ini kawan jadi kalau saya melihatnya ya bisa juga ya bisa tidak juga itu orang itu mengaku Imam Mahdi Hai ya tapi apapun itu sudah diamankan Hai apakah imam kedatangan Imam Mahdi ini datang menyamar seperti Hai orang gila Hai orang gila Atau mungkin datang seperti orang langsung beribawa atau datang langsung Hai tiba-tiba mimpin Hai juga belum tahu kita Hai belum tahu Hai ini masalah Imam Mahdi Hai Hai apakah orang yang mengaku Imam Mahdi betul Imam Mahdi apa bukan Oh ya kalau saran saya sih Hai kalau bisa disaat ngomong itu biarkan dulu ngomong kan mau nyampaikan pesan-pesan Rasulullah Hai jangan dulu di potong kompul kandis ini kalau kebaik saya bacakan Hai di media ini kan belum sempat menyampaikan apa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah di Hai dipegang mikrofonnya Hai kalau ada orang begitu kalau saya biarkan dulu bicara disimak dulu Hai karena bisa jadi ya bisa tidak Hai nah kalaupun tidak anda kira-kira apa yang dicapkan apakah yang dicapkan itu masuk dalam logika kita atau tidak apakah otak kita bisa menerima atau tidak nanti setelah diucapkan Hai Hai jadi terlalu terburu-buru Hai ya kan terlalu terburu-buru di ditangkap Nah kalau saya itu saya biarkan dulu dia ngomong apa dia Hai maksud logika apa enggak kira-kira ciri-cirinya Imam Mahdi itu apa saja yang melekat pada dirinya yang ngomong itu Hai ya kan kan kita nggak tahu Hai Hai seperti apa wajahnya Imam Mahdi juga kan belum ada gambaran Hai terus yang Imam Mahdi lakukan disaat muncul itu apa Hai seperti apa Hai dan dari mana munculnya Hai pastinya itu ada di wilayah mana di Indonesia kah di Arab Saudi kah di Irak kah di Iran kah di Turki kah di Malaysia kah Hai atau mungkin di Cina kah kita nggak ngerti Hai Hai jadi yang hal-hal yang begini kalau saya dengarkan aja dulu sebelum ditangkap dan saya berdoa semoga yang ditangkap ini Hai selalu dalam keadaan sehat diberikan selamatan diberikan umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya ya yang banyak dari tempat yang halal itu doa saya ya termasuk ia mengamankan pria itu saya juga doakan selalu diberikan keselamatan Hai diberikan umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal Hai itu saja kawan dan saya juga tidak lupa mendoakan saudara yang nonton video ini juga saya juga doakan semoga selalu diberikan umur yang panjang diberi keselamatan dimurahkan rezeki yang banyak dari tempat yang halal demikian kawan ojoklah dibagikan videonya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati selamat menikmati